oke halo YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya dengan channel edy expreso yang membahas alat cukur RC drone dan juga aneka alat-alat canggih lainnya semuanya ada di channel saya oke sebelum lanjut kita bahas kali ini alat cukur ya jangan lupa dukung channel saya dengan tekan tombol subscribe sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe like dan share bagikan video saya agar anda bisa dapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya oke lanjut aja tanpa basa-basi kita akan bahas alat cukur KME Oke apa alat cukur KME kali ini yaitu KME 3-in-1 dengan tipe KM6330 oke KME 3-in-1 ini banyak ya barangnya ya banyak modelnya ada ukuran kecil dan ada ukuran besar dan yang kali ini saya dapatkan KME 3-in-1 yang harganya di bawah 200 yaitu KME KM6330 ya anda bisa dapatkan dengan harga di bawah 200 ini modelnya lebih besar ya daripada KME 3-in-1 yang saya bahas sebelumnya KME 3-in-1 yang saya bahas sebelumnya modelnya bulat dan kecil ya kalau ini agak besar sedikit modelnya pun oke oke langsung aja kita bongkar alat cukurnya kita ambil salah satu ya oke ini dia alat cukurnya kita lihat dari depannya dari kotaknya kita lihat modelnya sangat elegan ya khas KME model elegan KME harga murah tapi model elegan dan kualitasnya bagus oke kita lihat disini ada kepalanya 3-in-1 ya nanti kita akan lihat fungsi-fungsinya dan juga ini kelengkapannya oke langsung aja kita bongkar oke ini dia alat cukurnya disini terlihat kosong ya oh ada ini satu lagi oke kita keluarkan dulu untuk paket yang kita dapatkan yaitu ada buku panduan ada langsung lihat disini aja ya ada minyak ada sikat oke dan juga disini ada kabel cas oke dan ini dia kepalanya untuk potong rambut ini untuk potong bulu hidung dan ini langsung kita lihat aja alat cukurnya Hai Oke ini dia alat cukurnya yaitu KME KM 6330 atau KME 3-in-1 ya kenapa ada tipenya 6330 karena 3-in-1 KME banyak modelnya dan juga merek lain pun banyak ya kali ini terdapatkan dengan seri KM 6330 oke ini dia alat cukurnya KME 6330 ini terlihat dari depan ya sangat elegan sekali warna biru doff dan juga didiah yang mengkilat yaitu warna krum tengahnya ya warna krum tengah oke belakang kita lihat agak besar ya lebih besar dari yang sebelumnya Hai dan kita lihat disini ada kepala satu ini ada dua fungsi ya ini dia dan ini dia oke kita buka tutupnya terlihat ya Hai terlihat ya jadi disini terlihat eh besar ya ukurannya besar dan juga ini double jadi sangat tajam sekali dan juga ini dia eh untuk memotong sebelum bulunya langsung ke sini kita potong dulu pakai ini ya jadi kalau jenggot atau kumis panjang kita potong dulu pakai ini baru pakai ini kita coba ya kayak ini ya ini pertamanya sebelumnya kita coba sedikit disini sebelum kita coba pakai ini terhidupkan dulu yang ini ya Hai sebelum kita coba kita dengarkan dulu suaranya jadi suaranya sangat padat sekali suaranya sangat enggak kenceng ya tenaganya oke ini ya denger ya suaranya tuh jadi ini alat cukurnya padat ya oke baterai dulu ya tadi kita belum lihat baterainya ternyata baterainya disini menggunakan double baterai tuh dia double baterai 600mAh x2 jadi 1200mAh ini sebulan yang pun enggak ngecas nih oke lanjut kita tes aja untuk potong ini naikkan nih hidupkan hai 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 tuh ini ya ini dia sesudah ini kalian sebelum ya ini habis ya habiskan lagi hai 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 kelihatan jadi masih ada bulunya Hai Oke setelah pakai ini ya kita langsung pakai ini ya setelah itu kita langsung pakai ini yang halusnya Oke jadi lebih halus ya lebih halus seperti kita mencukur pakai silet ya kalau pakai ini Oke untuk membersihkannya bulu yang di dalam ini kita buka yang ada tombol 12 tekan tombol tarik ke atas oke kita bersihkan kita bersihkan pakai sikatnya kita bersihkan rajin-rajin kita bersihkan ya Oke setelah bersihkan kita pasang lagi Hai Oke jadi itu dia perawatannya ya untuk alat cukur ini kepalanya tadi ya ada 12 lagi nih cara memasangnya setelah diputar Hai Oke setelah diputar tarik ke depan Oke kita pasang yang ini yang untuk rambut ya ini dia yang untuk rambut Oke cara masangnya juga sama miring sedikit nih miring ya posisi miring kita putar Oke oke jadi ini sudah siap dipakai kita coba suaranya tuh ya jadi ini untuk rambut ini ukurannya ya jadi kita majuin Hai sama Jun ini ukurannya yang ini yang tebel dan mundurin tipis ya kalau mau lebih tipis lagi dibuka aja seperti ini juga enggak papa ini aman ya enggak bakal luka karena yang bergerak atas yang bawah enggak bergerak besinya Oke untuk perawatan ini hanya minyak ya hanya minyak dan juga kita sering bersihkan jangan ada banyak rambut nempel di sini oke untuk rambut selanjutnya kita coba untuk bulu hidung ya ini dia bulu hidung pasangnya sama seperti ini miring sedikit putar Oke ini untuk bulu hidungnya jadi bulu yang susah didapatin pakai ini yang di dalam lubang seperti bulu hidung nih ya di dalamnya yang bergerak yang bergerak dalamnya untuk ke bulu hidung Oke mantep ya oke ya dengan harga 200 ribuan enggak nyampe sih ya Cuman dengan harga sekitaran 170 ribuan ini alat cukur KME nya bagus ya ya sekali lagi recommended oke ya semuanya Hai sangat oke ya sangat berfungsi dengan baik Oke eh sekian review kita kali ini tentang KME KM6330 ya sebelum saya tutup jangan lupa tekan tombol subscribe sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe like dan share bagikan video saya agar anda bisa dapat selalu notifikasi video-video terbaru dari saya Oke untuk KME sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati